nah disini ada ampas tahu ya yang kita beli di pabrik tempe atau tahu di bandar Lampung ya ampas tahu ini kan mudah basi teman-teman kalau penyimpanannya tidak benar jadi disini saya bakal berbagi tips gimana caranya menyimpan ampas tahu agar awet ini dia teman-teman warnanya tidak kuning ya masih putih dia dan tidak berbau masih wangi dia teman-teman ini udah sekitar hampir 10 hari lah kurang lebih 10 hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman semua salam peternak Indonesia salam harit sedularan Oke teman-teman hari ini saya mau berbagi tips singkat ya teman-teman dan semoga bermanfaat buat para-para peternak pemula seperti saya ya teman-teman jadi di musim kemarau ini kita tuh para peternak kesulitan cari pakan hijauan ya teman-teman jadi gimana sih cara menyiasatinnya atau cari pakan alternatif untuk kambing-kambing kita ya untuk para peternak lainnya juga terutama peternak kambing Oke bakal saya kasih tips cara menanggulangi ini atau cara mengurangi ngarit ya teman-teman untuk peternak pemula di musim kemarau ini teman-teman jadi disini saya bakal bahas tentang ampas tahu teman-teman Nah disini ada ampas tahu ya yang kita beli di pabrik pabrik tempe atau tahu di Bandar Lampung ya ampas tahu ini kan mudah basi teman-teman kalau penyimpanannya tidak benar jadi disini saya bakal berbagi tips gimana caranya menyimpan ampas tahu agar awet ya teman-teman biasanya tuh awet sampai dua minggu bahkan sampai satu bulan yang penting itu penyimpanannya benar gitu teman-teman Oke sebelum kita lanjut jangan lupa like comment subscribe and share agar kami lebih bersemangat lagi untuk bikin-bikin konten yang bermanfaat Oke sudah Oke teman-teman kita langsung aja ya setting tripodnya dulu nah disini ada ampas tahunya gini teman-teman kalau dengan cara saya gini teman-teman jadi ampas tahu ini saya pindahin ke dalam ember gini teman-teman ember sekitar 20 liter ya tapi sebelum kita tuh kita lapisin plastik dulu teman-teman disini kita lapisin plastik nah gini masukin aja ampas tahunya tadi nah setelah setengah gini teman-teman jangan lupa dicampurkan dengan air garam air garam setengah liter ya kalau udah setengah setengah liter jadi satu ember ini saya pakainya itu sekitar satu liter air garam garamnya satu bungkus ya ini sudah saya campurin air garam teman-teman jadi saya tinggal nyusun aja di dalam ember ini tadi jangan lupa dipadatkan ya biar tidak ada rongga angin metodenya hampir sama juga seperti kita membuat sila selam teman-teman jadi kita full ruangan ini jangan sampai ada selang angin ya dipadatkan ganti ya kita isi lagi ini udah saya campur air garam ya dia bakal awet ya teman-teman di musim kemarau ini kan susah rada susah ya rada susah cari makan hijauan segar gini tempat kering jadi ya saat ini gini teman-teman kita akan alternatifnya dengan ampas tahu kalau disini harga ampas tahu tuh sekitar Rp50.000 satu tarung 50 kg teman-teman nah ini agak terus diurang lagi jadi isi dipadatkan lagi gitu teman-teman kambingnya berisik dia ngeliat ampas tahu teman-teman suka banget dengan ampas tahu lebih mudah mengajarkan kambing-kambing makan ampas tahu dibandingin ongkong teman-teman dikasih rasa-rasa kasih garam itu pasti cepat ya nah ini dipadatkan seperti ini sampai full nah ini sudah kita campur air garam ya ini sudah kita campur air garam ya kalau enggak kayak gini teman-teman sehari dua hari udah busuk ya udah basi sayang kan kalau kemungkinan untuk sekali pakai sih enggak papa teman-teman enggak perlu ini ini kan untuk jangka panjang ya Oh sepatutkan lagi sampai atas pokoknya abone ol abone ol abone ol abone ol abone ol Nah setelah full ini teman-teman Padatkan terus Sampai padat gitu ya teman-teman Padat full Nah setelah seperti ini teman-teman Jangan lupa plastiknya kita tutup Percuma kalau padat ini teman-teman Plastiknya kita tutup ini Dia masih terkena angin Terus besok pasti kuning Pasti basi Kita fresh banget Kita puter-puter Biar juga ada roda angin yang masuk Nah padat dia Kita pakai karet ban teman-teman Jangan sampai ada ruang ke angin ya Setelah kita ikat Juga kita merimpis Kita ikat lagi Nah gitu aja teman-teman Nah disebelahnya ini ada teman-teman Ini ada apas tahu juga yang Sudah seminggu lebih Kita cek dulu Ini hasil fermentasian saya Semingguan lebih lah Sekitar 10 harian yang lalu Ya susah Nah ini dia teman-teman Warnanya tidak kuning ya Masih putih dia Dan tidak berbau Masih wangi dia teman-teman Ini udah sekitar hampir 10 hari lah Kurang lebih 10 hari Gitu ya teman-teman Oke Sekian tips dari saya Cara penyimpanan Ampas tahu Agar tidak cepat basi ya teman-teman Semoga videonya bermanfaat Salam peternak Indonesia Salam ngarit seduluran Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax